Langsung nih guys kita rendem aja ke ini kotorannya Disini aku bakal tunjukin ke kalian Ini adalah kotoran-kotoran yang ada Hi guys welcome back to my channel Back lagi di youtube channel aku Amaliyah Novianti Hari ini aku mau buat video Balik lagi, aku mau buat versi keduanya Dari cara membersihkan mata dari kotoran Dengan menggunakan daun siri ya guys Jadi sebenernya aku udah buat video ini 3 tahun atau 2 tahun yang lalu Yang ini Dan disini banyak banget yang udah cocok dan berhasil Disini aku bakalan kasih tau ke kalian ya guys Jadi sebelum aku bacain komentarnya Pokoknya jangan di skip dulu videonya Dan tonton video sampai habis ya guys Well jadi daun siri ini dia itu mengandung antibiotik Yang bagus banget untuk membersihkan mata kita Dari kotoran, debu dan yang pastinya juga iritasi ya guys Dan disini tuh aku ngikutin eye aku ya guys Karena dia itu suka membersihkan mata dengan daun siri Kayak first time aku kayak gak nyangka aja gitu Pas dia bersihin matanya terus kayak kotorannya bener-bener keluar gitu loh guys Dan dari situ kayak aku krius banget dan penasaran Dan aku juga udah jelasin ya guys di video aku yang sebelumnya Dan ini tuh buat kalian yang tau gitu Apalagi kalian yang punya nenek Pasti kalian tau ini tuh dia resep jaman dulu untuk membersihkan kotoran yang ada di mata kita Oke guys jadi sebelum aku pakein ke mata aku dan sebelum aku kasih tau ke kalian gimana cara buatnya untuk dipakein di mata Aku bakalan bacain dulu komentarnya dari video aku yang sebelumnya itu adalah Disini dari Adi Permana Dia ini bilang ini resep nenek moyang jaman Nenek moyang jaman dulu bagus banget buat mata orang kota wajib tau That's true Dan disini juga ada Yova Wahyu Nenek saya sering bersihin mata pake sirih kayak gini Oke Nah disini dia juga ada dari Octaviana Aku sering nyoba soalnya mom aku nanem sendiri Jadi tinggal ambil saran aja sih kalo rendam mata Mending airnya dimasukin gelas bla 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 gitu ya guys Nah disini sebenernya tergantung caranya masing-masing sih Disini aku bakalan sharing yang sesuai dengan cara aku dan yang aku tau gitu loh guys By the way aku mau bilang waktu video aku yang 2 tahun lalu kan disitu aku pake kacamata ya guys Nah disitu aku mau kasih tau ke kalian itu bahwa kacamatanya itu gak ada lensanya guys Jadi itu cuma buat gaya-gayaan aja Karena disitu ada yang komentar kayak gini Kalau mbaknya udah berhasil kenapa masih pake kacamata gitu kan Jadi disitu emang lensanya itu bolong guys Jadi buat gaya-gayaan doang dan dulu kan kayak aleh banget ternyata oh my god Dan disitu juga ada yang berpendapat bahwa itu adalah kotoran make up Mungkin karena mereka belum nyoba apa gimana ya Jadi mereka yaudah sih namanya pendapat orang kan berbeda-beda Mungkin karena mereka belum coba jadi mereka belum bisa membuktikan Dan itu dia bilang kotoran make upnya Jadi yaudah kita langsung buktiin aja ya guys Aku disini bakalan bikin Sebenernya aku dulu itu cuma kayak emang bener-bener mata aku lagi gatel ya guys Terus temen aku bilang Ma kenapa lu gak bikin di youtube aja mal? Karena kan masih banyak banget orang yang gak tau ya Yaudah akhirnya aku bikin youtube deh Dan ternyata kan video aku juga lumayan banyak yang tonton Nah disini aku bakalan bikin versi yang keduanya ya guys Jadi langsung aja kita ke tutorialnya Oke caranya adalah disini aku menyediakan piring putih ya guys Sengaja disini aku menyediakannya dua Jadi yang satu untuk meres daun sirinya Yang satunya lagi untuk disaring muat dijadikan ke mata Jadi disini kalian butuh daun siri itu hanya sekitar Kalo misalkan kayak gini yang gede-gede Kalian bisa menggunakannya tiga ya guys Tiga aja Disini kalian bisa dapetin di Kalo misalkan kalian gak punya daun sirinya deket rumah kalian Kalian bisa beli aja di abang-abang tunggak-umbang tuh gak masalah ada sih Ya kan Nah disini aku langsung pakein aja Disini udah aku cuci bersih dulu ya guys daun sirinya Pasti biar lebih steril gitu Nah disini langsung aja kita taruhin ke mangkuk ini Nah disini kalian membutuhkan air ya guys Jadi air biasa jangan air anget Karena kan kemarin itu aku dapet komentar Harus pake air panas dulu terus digodok dulu Itu lama banget gitu kan Karena dengan cara ini aja berhasil Kenapa harus ribet-ribet gitu kan Cuman kan balik lagi ya guys Ini untuk bahan utamanya daun siri Cuman tergantung kalian untuk buatnya kalian apain ya Terserah kalian gitu kan Nah disini langsung aja aku pakein air Nah kalo udah nih Langsung aja kita bejek-bejek Dua siri kita bejek-bejek Sebelum aku saring kita bejek-bejek dulu ya guys Sampai warnanya hijau Nanti aku bakalan kasih tau ke kalian Itunya Apanya namanya guys Airnya kayak gimana Nah kalo misalkan airnya udah hijau kayak gini Kalian bisa liat Tuh Langsung aja kita saring ya guys Disini aku menggunakan saringan yang seperti ini Langsung aku bakalan saring ke piring yang satunya Ini sengaja aku pakenya yang putih Biar aku bisa ngebuktiin ke kalian Kalo misalkan airnya itu ketika dipakein ke mata Itu bener-bener bikin kita itu jadi lebih bersih ya guys Matanya Maksud aku mengangkat kotoran atau debu yang ada di mata kita Oke jadi disini kalian bisa liat Untuk air daun sirinya masih bersih banget Dan kita bakal buktiin nanti Oke ini kan airnya masih bersih banget ya guys Yang tadi udah aku tunjukin videonya ke kalian Nah sebelum aku pakein ke wajah aku Aku bakalan cuci mata aku dulu Yang kalo kata orang-orang ya bener sih bener ya Bikin kulit kita tuh bersih dulu aja Cuci muka Nanti aku bakalan pakein ke kalian setelah aku cuci muka ya guys Oke jadi disini aku udah cuci wajah aku Dan kalian bisa liat ya guys udah gak ada eyelinernya Karena disini aku bakalan buktiin ke kalian Dan dia itu emang bener-bener bisa mengangkat kotoran yang ada di mata kita ya guys Jadi langsung aja kita pakein Biar jebab aku gak basah aku langsung pakeinnya Kayak gimana ya guys Langsung nih guys kita rendam aja Ke mana nih namanya Ke rendaman daun siri ini Oke guys emang kayak Aku ngerasa emang ada yang keluar gitu ya Terus juga mata aku agak perih gitu Lagi Jadi guys untuk pakenya itu Kalian kayak Misalnya udah masuk nih mata kalian ke dalam kan Kalian langsung kayak kedip-kedipin mata kalian Biar kotorannya itu keluar yang ada di dalam Terus yang ada di dalam-dalam mukanya mata Itu langsung keluar semua itu kotorannya Ini emang agak sedikit perih ya guys Cuman ini gak apa-apa jangan khawatir Nah langsung ini kan matanya udah satunya Nah kita langsung pakenya satunya lagi Jadi rata ya guys kita pakenya Sampai mata kita tuh bener-bener kayak bersih banget Dan kayak udah ringan banget tuh guys tuh Jadi abis perih langsung Airnya keluar tuh langsung kayak ringan banget gitu Mungkin kotorannya udah keluar ya Langsung aja kita pakenin satunya Oke ini kotorannya udah Lumayan banyak ya guys Nah kalian disini bisa liat Ini adalah kotoran-kotoran yang ada di mata aku Atau debu ya guys kalian bisa liat Nah yap guys kalian bisa liat ya guys Yang tadi itu airnya masih bersih banget Dan yang udah aku gunakan untuk mata itu udah Udah banyak banget kotorannya itu Karena emang beberapa hari aku lagi ngerasa gatel aja Dan kayak untuk pemakaiannya nih guys Kalian bisa pake itu jarang-jarang aja Jadi misalkan ketika kalian matanya lagi gatel gitu Kalian lagi gatel banget terus kayak ngerasa kotor Pokoknya nah kalian langsung aja menggunakan daun siri ini ya guys Karena ini bener-bener bagus banget kok untuk mata gitu kan Yang aku rasakan dari aku menggunakan daun siri ini adalah Mata aku jadi kayak kerasa lebih ringan banget ya guys Enak Emang pas kita pake itu perih banget gitu Cuman ya kita pakenya kan kedip-kedip-kedip gitu kan Ya kayak mata genit gitu loh guys Kedip-kedip aja Nah nanti kalo udah kedip-kedip gitu Nanti kan kayak perih gitu kan Nah itu kayak kotornya itu bener-bener keluar gitu guys Kalian bakal ngerasa banget kok itu kayak keluar gitu Nah ini kalo udah dipakein gitu kayak plong gitu loh guys Kayak cerah gitu loh ngeliatannya Anjay Yap guys itu dia review dari aku ya guys cukup aja sih Video dari aku itu aja sharingnya Semoga bermanfaat banget untuk kalian Khususnya buat kalian yang ingin menghilangkan debu yang ada di mata kalian Kalian bisa banget menggunakan daun siri Pokoknya thank you so much for watching ya guys Bye see you next video Bye Sub indo by broth3rmax